Intro Saudara-saudari Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 12 sampai 19 Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya Akan datang harinya kalian ditangkap dan dianiaya Karena namaku kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat Dimasukkan ke dalam penjara Dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi Sebab itu tetap tegulah di dalam hatimu Jangan kalian memikirkan lebih dahulu pembelaanmu Aku sendirilah yang akan memberi kalian kata-kata hikmat Sehingga kalian tak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu Dan kalian akan diserahkan juga oleh orang tuamu Saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu Dan beberapa orang diantaramu akan dibunuh Karena namaku kalian akan dibenci semua orang Tetapi tidak selepun rambut kepalamu akan hilang Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara dan saudari terkasih dimanapun anda berada Jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran warta kabar sukacita Semoga anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia Saudara-saudari, Yesus sering memperingatkan para muridnya Tentang realitas kebencian dan penolakan yang akan mereka terima dari dunia ini Di beberapa bagian dunia saat ini Banyak orang Kristen yang masih mengalami penganiayaan Dan mempertaruhkan nyawa, pekerjaan, atau reputasi mereka dengan mengikuti Yesus Yesus berjanji bahwa kita akan diserahkan, dibenci oleh semua orang, dan dihukum mati Yesus mengundang kita untuk menerima semua penderitaan besar atau kecil Demi mengasihi dia Saudara-saudari Penderitaan apa yang lambat kita terima dalam hidup kita Penderitaan seorang Kristen menghasilkan buah yang langsung terlihat Entah kita menyadarinya atau tidak Seberapa sering kita mendengar kisah tentang seseorang yang sangat menderita Dan kita menyadari bahwa kesedihan mereka adalah kesaksian yang paling kuat akan kasih Allah dalam hidup mereka Mereka yang menderita, yang diuji, seringkali menjadi orang-orang yang dapat berbicara dengan paling meyakinkan tentang Injil Ketika mereka percaya dan berpegang pada Tuhan Firman tidak lagi dianggap naib atau penopang Kita menjadi saksi yang kuat ketika kita menerima penderitaan Dan membagikan pengalaman kita tentang Yesus dalam konteks ini Yesus mengundang kita untuk bertekun, berdiri teguh dalam menghadapi kesulitan Seperti nyala api yang terus menyala di tengah angin Sebagai hasilnya, kita akan mengamankan hidup kita, jiwa kita, kebahagiaan kekal kita Kehidupan jiwa kita yaitu hubungan kita dengan Allah Ketekunan berarti kita terus maju, bahkan ketika kita lelah, terpukul, atau terpuruk dan putus asa Kita dapat melakukan hal ini hanya jika kita mengizinkan Yesus mendampingi kita untuk menopang kita Ketika kita berusaha untuk terhubung dengan Yesus, berpegang teguh padanya Kita akan dipenuhi dengan kekuatannya yang luar biasa Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita mencintainya Mari kita menghayatinya Ya Tuhan yang kumunyakan Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kebenaran Sub indo by broth3rmax